Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena paroki kita boleh merayakan ulang tahun ke-15 atau lustrum yang ke-3. Dan hari ini pula kita awali rangkaian kegiatan lustrum yang diawali dengan survei dari Tim Misi Umat. Tentu kita bergembira karena ada berapa prater, ada berapa suster dan romo yang ikut dalam pembukaan rangkaian lustrum ini. Dan hari ini pula gereja rayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Pesta Pembaptisan Tuhan merupakan penutup dari masa Natal dan besok kita sudah memulai masa biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, Pada Pesta Pembaptisan Tuhan, kita diajak untuk sadari kembali tentang rahmat Pembaptisan yang telah kita terima bahwa kita semua adalah sebagai anak-anak Allah. Maka, kita diajak untuk hidup sebagai warga gereja menunjukkan tentang bahwa diri kita ini adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua ingin bahwa kita ini berkenan di hadapan Allah. Kalau saya gambarkan bahwa kita ini sebenarnya hidup di dunia ini seperti ada seorang yang temukan telur elang lalu ditetaskan pada ayam. Akhirnya telur ini menetas dan elang ini hidup bersama anak-anak ayam itu. Tentunya agak kesulitan karena kakinya itu panjang lalu juga sayapnya panjang dan suaranya berbeda. lalu pada suatu ketika ada burung elang yang datang induk ayam itu memanggil anak-anaknya dan anak-anaknya itu berlindung ke induk ayam itu tetapi elang ini tidak mau berlindung justru melihat elang yang melayang-layang dengan gagahnya itu kemudian dia juga berpikir bahwa dirinya punya banyak kesamaan mungkin habitat saya itu adalah seperti yang terbang melayang-layang itu akhirnya si anak elang ini mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya mencoba untuk terbang dan kemudian anak elang ini bisa terbang bisa bersuara sebagai elang dan bisa hidup sebagai elang Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih kita semua ini juga anak-anak Allah tetapi seringkali kita hidup di dunia ini terkontaminasi terhadap hal-hal yang seringkali menjanjikan kita kebahagiaan menurut ukuran dunia dan banyak kali akhirnya kita tidak hidup sebagai anak-anak Allah kita hidup dalam dosa kita hidup dalam ketidakjujuran kita hidup tidak mau lagi olah hidup rohani kita untuk kita tumbuh kembangkan supaya memperoleh kesucian dan juga kesempurnaan hidup kita Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih ketika tim survei misi umat menanyai kelompok-kelompok kategoria Romo perhatikan apa yang sebenarnya diharapkan oleh Bapak Ibu lalu kegiatan apa yang Bapak Ibu harapkan dengan misi umat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih para suster, frater dan juga Romo ini saya ibaratkan sebagai elang lalu kita ini adalah anak-anak elang mereka akan melatih kita untuk terbang mereka akan melatih kita untuk bersuara seperti elang seperti anak-anak Allah dan mereka akan melatih kita untuk hidup menjadi elang menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih kita semua diajak untuk olah rohani dan ini tidak perlu pergi jauh cukup kita naik motor paling lama 10 menit atau jalan kaki pun nyampe untuk bersama-sama kita olah rohani dengan para misu naris nanti yang datang para misu naris ini bukan hanya sebanyak ini tapi bisa 3 atau 4 kali lipat dari para misu naris yang kita lihat sekarang ini kita semua kita semua mau berproses olah rohani supaya kita sungguh-sungguh sadari kehidupan kita sebagai orang Kristiani bahwa kita semua terpanggil untuk hidup bersama-sama mewujudkan persekutuan dan kita semua juga terpanggil untuk bersama-sama wujud nyatakan sebagai umat Kristiani yang dewasa dalam iman bapak ibu dan saudara-saudariku yang terkasih pada rangkaian kegiatan lustrum nanti akan ada beberapa acara atau kegiatan-kegiatan yang mau diadakan oleh panetia dan antara lain yang menjadi katakanlah mercusuar dari kegiatan lustrum ini adalah misi umat atau retret umat kita semua diajak untuk mempersiapkan diri karena para misu naris juga mempersiapkan diri nanti ada luka karya mereka ada letret baru ada pelaksanaan misi umat kita semua sebagai umat RPD kita siapkan diri kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan misi umat ini maka persiapan kita antara lain adalah dengan doa misi umat yang mungkin sudah bapak ibu miliki bagi para legioner itu wajib untuk tiap hari mendoakan doa misi umat selain doa katena dan bagi bapak ibu diharapkan juga setiap kali pertemuan-pertemuan di lingkungan dalam kelompok kategorial juga diminta untuk mendoakan doa misi umat bapak ibu dan saudara-saudariku yang terkasih kita semua diajak dipanggil untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kerohanian kita sehingga diharapkan dengan kegiatan yang kita lakukan dalam lustrum ini terutama dalam misi umat ini kita bisa sungguh tumbuh kembangkan kehidupan doa kita kehidupan pelayanan kita kehidupan cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia sehingga kalau kita sungguh berdoa bersyukur kepada Tuhan kita dengarkan suara Tuhan lalu Tuhan inginkan apa dalam kehidupan kita dan kita lakukan itu maka seperti bacaan Injil hari ini ketika Tuhan berdoa dan Tuhan menerima pembaptisan dari Yohanes pembaptis di sungai Yordan terdengarlah suara dari langit inilah putraku terkasih kepadanyalah aku berkenan biarlah dalam olah rohani ini kita berusaha untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita secara pribadi sebagai umat di lingkungan maupun warga paroki ini karena kita tahu mengerti kendak Tuhan dan mau lakukan kendak Tuhan itu sehingga Allah Bapak sampaikan kepada kita semua inilah putraku yang terkasih kepadanyalah aku berkenan Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton!